Matematika itu susat kalau... Simak video berikut ini aja ya. Yang pertama, saya akan bahas bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Lihat contoh berikut. 16 per 64. Masing-masing membilang dan menyebut, kita coret angka 6-nya. Sehingga hasilnya adalah 1 per 4. Contoh berikutnya, 49 per 98. Kita coret angka 9-nya. Hasilnya adalah 4 per 8. Kemudian, contoh berikutnya, 19 per 95. Kita coret angka 9-nya. Hasilnya 1 per 5. Contoh berikutnya, 26 per 65. Kita coret angka 6-nya. Hasilnya 2 per 5. Contoh berikutnya, sebuah pecahan dengan pembilang dan penyebut yang sangat besar. 1, 666, 666, 666, per 666, 666, 664. Kita coret angka 6-nya. Hasilnya adalah 1 per 4. Nah, cara tadi sesat nggak sih? Berikutnya, akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Contoh yang pertama, akar dari 512. Sama dengan 5 ditambah 1 ditambah 2. Sama dengan 8. Benar. Kemudian, akar dari 4.913. 4 ditambah 9, ditambah 1, ditambah 3. Sama dengan 17. Benar. Kemudian, akar pangkat 3 dari 5.832. Sama dengan 5 ditambah 8, ditambah 3, ditambah 2. Sama dengan 18. Benar juga. Nah, coba dipikirkan. Sesat nggak sih? Selanjutnya, tentang penjumlahan dari bilangan pangkat 3. 1 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3, ditambah 3 pangkat 3, sama dengan 153. Kemudian, 3 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3, ditambah 1 pangkat 3, sama dengan 371. Contoh berikutnya, 4 pangkat 3 ditambah 0 pangkat 3, ditambah 7 pangkat 3, Sama dengan 407. Sesat nggak sih? Pembahasan berikutnya tentang penjumlahan bilangan faktorial. Contohnya, 1! ditambah 4! ditambah 4! ditambah 5! sama dengan 145, atau 145. Contoh berikutnya, 4! ditambah 0! ditambah 5! ditambah 8! ditambah 5! Sama dengan 40585, atau 40585. Sesat nggak sih? Oke, mari kita bahas berdasarkan teori kesalahan matematis atau mathematical error. Terdapat 4 jenis kesalahan, yaitu, yang pertama, jika proses wajar, jawaban benar, maka disebut dengan correct. Kemudian, jika proses wajar, jawaban salah disebut dengan fallacy. Jika proses tidak wajar, jawaban benar disebut dengan hauler. Jika proses tidak wajar, jawaban salah disebut dengan mistake. Contoh-contoh yang saya paparkan tadi merupakan jenis dari hauler, karena cara yang digunakan tidak wajar, meskipun kebetulan menghasilkan jawaban yang benar. Menurut para ahli, hauler disebut juga dengan big mistake, atau kesalahan besar. Karena hauler mampu menyesatkan orang-orang yang kurang paham akan konsep matematika. Nah, bagaimana mendapat Anda? Matematika itu sesat kalau? Silahkan tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah ini. Akan ada hadiah bagi jawaban yang paling menarik. Jangan lupa subscribe channel ini, karena akan ada pembahasan matematika yang menarik di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi, salam matematika!